selamat menikmati saya menjelaskan suatu materi yang berjudul evapotranspirasi dan saya membagi atas tiga pembahasan yaitu pengertian transpirasi, evaporasi, dan pengaruh evapotranspirasi pada tanaman perlu kita ketahui bahwa evapotranspirasi adalah gabungan antara evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan air yang diuapkan oleh tanaman dilepaskan ke atmosfer evaporasi merupakan pergerakan air ke udara dari berbagai sumber seperti tanah, atap, dan badan air sedangkan transpirasi merupakan pergerakan air di dalam tumbuhan yang terjadi atau yang hilang melalui stomata akibat diuapkannya oleh daun sekarang masuk ke pengertian transpirasi transpirasi dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata kemungkinan kehilangan air dari jaringan tumbuhan melalui bagian tanaman yang lain dapat saja terjadi tetapi porsi kehilangan tersebut sangat kecil dibanding dengan yang hilang melalui stomata ada dua tipe transpirasi ada transpirasi kutik gula dan transpirasi stomata transpirasi kutik gula adalah transpirasi atau penguapan yang memiliki jumlah zat yang kecil atau penguapannya itu sangat kecil sedangkan transpirasi sedangkan transpirasi stomata yaitu penguapan dalam jumlah zat yang sangat besar sekarang kita masuk ke evaporasi evaporasi atau penguapan merupakan proses perubahan molekul dalam kondisi cair seperti air dengan spontan menjadi gas atau uap air unsur nitrogen paling banyak di atmosfer yaitu sekitar 70% dan nitrogen merupakan senyawa organik penguapan ialah bagian esensial dan siklus air kuap air di udara akan berkumpul dan menjadi awan evaporasi atau penguapan juga dipengaruhi oleh besarnya faktor meteorologi yaitu seperti radiasi matahari, angin, kelembapan relatif, dan suhu sekarang kita masuk ke pengaruh evapotranspirasi pada tanaman pengaruh evapotranspirasi pada tanaman yaitu membuat tanaman menjadi lebih subur dan segar akibat dari evapotranspirasi penguapan agar tanaman bisa tumbuh dan berkembang lebih baik apabila tidak terjadi evapotranspirasi pada tanaman tanaman akan menjadi sakit atau tidak kelihatan subur karena tertampungnya air ke tanaman itu akan menimbulkan penyakit pada tanaman tersebut sehingga pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak maksimal mungkin itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang evapotranspirasi lebih dan kurangnya mau dimaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati